Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah الذي khas nafsahu Bidawah Waman alayna bin iman wal islam وخلق من نره نراحب به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يخلق الآدم نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضي الله ومن يضلل فلا هدي ألم وَأَشْهَدُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّهَا وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَخَاتَ مِنْ نَبِيِّينَ من ابني ابد الله وَقَالَ رَبِّ شَرُحْلِ صَدِّرِ وَيَاسِرِ لِأَمْرِ وَحْلِلُ أُمْكُلَتَ مِنْ لِسَنِيَ فَوْقَوْلِ أَمَّا بَعْدُ yang dikasihi lagi dimuliakan pengurusi dan timalannya yang dikasihi imam yang bertugah bersama bila-bila dan juga barisan ahli-ahli jawatan kuasa masjid tarik beziak dengan pegawanya yang dikasihi ahli-ahli jemuhah yang dirahmati Allah SWT Pertama mulanya marilah terlebih dahulu sama-sama kita menghimpunkan rasa terima kasih banyak-banyak kepada Allah SWT kerana kita telah berselamat melepasi bulan Ramadan dengan penuh kebarakatan Orangkali sedikit sebanyak adalah perubahan dalam diri kita maksudkan syahwat, tangan jaket tanya kita pada ibadat bulan Ramadan kerana kita disinari oleh malan letur kodar di mana satu Ramadan kita bertapa di mahjid selama 30 hari mana mungkin kita tidak disinari oleh malan letur kodar jadi dengan harapan kita sinaran tersebut memberi cahaya kepada kita di dunia maupun selepas mati yang boleh menyuluh jalan-jalan yang luruh untuk diri kita daripada kesesatan dunia dan kesesatan sakitul maut nak-nak lagi kita di humban kenalan laku wa'nau'zubillah dengan cahaya tersebut maka tak ada lindung kita dari perkara yang tidak oleh demikian selepas selesannya bulan Ramadan ada orang yang gembira dengan tiga keadaan yang pertama gembiranya kerana dia tidak puasa lagi kerana bulan puasa Ramadan dia tukar-tukar puasa Ustaz jumpa sahabat yang lain kita tanya dah habis ke puasa ni kita raya sama Ustaz lepas Ramadan kita tak boleh puasa selain pada Ramadan kita Ramadan saja puasa bulan lain tak boleh Ustaz saya dah cuba tak boleh terpaksa saya tak puasa Ramadan tiga bulan tak apa saya boleh puasa lagu itu pula maksudnya dia gembira di hari raya kerana makan kali tak puasa dah satu yang kedua posa gembiranya dia barangkali kerana dihiasi barat-barat yang rasa benila pada dia barat-baru baru-baru baru-baru baru belakang puih-puih banyak gembira dia hari itu ada orang gembira kerana rasa kemenangan di dalam bulan Ramadan kerana dia dapat menunaikan segala kena Allah dan kena Rasulullah sepenuhnya pada Ramadan dia tekan nafsu dia ikut kerana agama sehingga dia berjaya maka malam raya-raya dia takhbir Allah wa akbaru dengan penuh rasa gembira kerana dapat menunaikan nafsu jadi ketiga-tiga tersebut gembira juga dan kita tanya dari kita adakah gembira tadi kita telah rasa dan yakin bahawa kita telah mendapat rahmat Allah ataupun telah mendapat kapunnya Allah ataupun telah dijahui kita daripada apa yang dia lakukan kerana sepatutnya orang-orang yang hatinya berjiwa hamba tidak akan gembira kerana Nabi bila Ramadhan dia akan rasa menangis kalau boleh dia nak Ramadhan sepas tahun lamanya sepas tahun seorang hidup Ramadhan kenapa diri dia akan diselimuti oleh kapunnya Tuhan dirinya selalu dicahayai dengan kapunnya dan sesungguhnya Allah SWT yakin Allah SWT bagi keyakinan kepada kita makhluk kita akan dijauh sepanjang tahun orang yang hamba Allah kerana bukan makhluk yang bernama hamba Allah SWT sahaja bahkan makhluk yang bernama langit makhluk yang bernama bumi dan makhluk yang bernama malaikat setelah habis bulan Ramadhan dia akan menangis makhluk tiga dia menangis dia tahu bahawa dalam bulan Ramadhan ni umat Nabi Muhammad akan mendapat perhatian tilikkan rahmat dan kapunnya Allah dia jauh ke api dengan aku makhluk yang ketiga tersebut telah mengetahui akan kelebihan Ramadhan jika sekarang dah habis dia malah satu syawak makhluk dia menangis menangis sesungguhnya kenapa dia kesiamlah atas umat Nabi Muhammad kerana kembali-balik kepada musibah musibah yang pertama dalam kita bertapa pada hari pada bulan Ramadhan dan kita bersusuruh untuk dijauhkan daripada dosa-dosa bila masuk satu syawak sahaja maka tahun ni nak berlainan sikit satu syawak orang kata satu syawak yang mengejut mengejut habis satu Malaysia melatuh-latuh pertama yang kedua cara menyambut serta rohin berubah dua tahun sebelum zaman kita pakai hidup raya dalam rumah takde nak peluk-peluk takde nak sal sal tapi tahun ni takde kita tak sal dia peluk kita tak peluk lagi pipi puluk dalam satu rumah luar rumah lain satu rumah ni adakah satu rumah ni kita yakin tidak ada dosa dalam pelukkan ataupun berlagak pipi tu contoh tuan-tuan musibah yang pertama yang ditilip oleh tiga makhluk tadi musibah yang pertama ia ni ia perkara dosa dia kata tidak ia ni perkara yang haram dia kata halal contoh dalam rumah tu kita ada tiga beradik dalam tiga beradik tu adik-beradik adik yang kepat lambat lahir 10 tahun je kita buat rekah cerita pendek habis seluruh nikah dulu habis seluruh sempat nikah kita tak ada lagi maknanya kita nak ngelah setahun komodian kita baru ada kita baru beranak kita diberanak oleh baru ada setahun setahun komodianya dimana dalam rumah kita ada orang baru siapa dia kakak ipah kakak ipah tersebut dalam setahun ni kau tidak ada anak lagi kerana tengok kita kecil dia dia tulu basuh kerana mertua dia dah tua dia basuh dia mandi kita daripada kecil dia jaga kakak ipah story tersebut berlarutan lah siapa kita siapa learn ni siapa kata siapa dia akibali dia sampai belah tahun kakakak tu kakak tu ada lagi dalam rumah tu adakah kakak tu pakai tudung dengan kita masa tu adakah kakak bila dia saling dengan kakak bukan kakak kandung kakak ipah binin kepada abel kita tu adakah kita bersalin dengan kakak kita yang kita dibuduk lagi dia ada dos tu kita akan lapik tangan ini berlaku kebanyakan besar bahkan baru nikah pun pada kadang dengan kakak ipah masih lagi berlaku tidak berlapik sedangkan dia patut wajib berlapik yang ni barangkali ditilip oleh masyarakat lama segelitirnya juga tak bersalah tak apa tu kakak kita tak apa pertama artinya dengan kakak ipah kita wajib berlapik lepas 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 fenomena berlaku yang ketara menyambut dosa ialah bersalaman baik kita detail tu sebab ustaz bagi contoh dulu hari ni kita akan detail seluruhnya siapa yang boleh kita bersalah siapa yang tak boleh kita bersalah tentu ada tahuda tetapi kita gali siapa kau akan unik kita tak gali tamu tamu kita kita ambil kita anak laki-laki berapa yang dulu kita ni anak laki-laki bila kita anak laki-laki kita ambil belah hatah sebelum belah bawah berapa belah hatah kita ada ayah kita ada mak setel saya tu dulu dalam ayah dalam mak dia ada adik-beradik dia ayah kita ada 4 adik-beradik mak kita ada 4 adik-beradik kita ambil belah ayah atau belah mak dia sama belah ayah sana ada 4 adik-beradik jatah belah ibu ada 4 adik-beradik jatah sama adik-beradik jatah sebab kita nak belagang ni sebab kita jatah nak belagang mak pun Ada pun kalau adik-beradik Ayuh, perempuan tak ada masalah Sampai hujung tak ada masalah Adik-beradik ayuh, adik-beradik emak Yang perempuan tak ada masalah Cuma sebab nak ambil atuknya Yang ni, orang baru masuk Adik-beradik ayuh, adik-beradik emak Asal dia puja, dia baru masuk Dia panggil Paklah, maklah Pakunguh Bila dia masuk, orang baru jadi Maklah, maknguh, makcik Isteri Kepada adik-beradik ayuh Isteri kepada adik-beradik Ibu, tu ayat standard Ayat apa? Mak sedara Sabik, orang kelata kata Mak sedara Sabik, jadi Bini kepada adik-beradik Ayuh kita Kalau dia puja, tak tahu orang panggil Kapa? Kalau panggil Mak sedara sabik ke Mak sedara apa Kalau dia kuantai? Sama? Sama, baik Ustaz nak Sabik tu mungkin Tak bahasa standard Untuk kita Untuk kita kait dengan agama Nak suruh muda nampak Kita katalah Takdi Kita kata Kakuk Ipah Batal air semaya Jadi Ustaz nak letak pula Mak sedara sabik tu Kita letak Mak sedara Ipah Senih Kerana Mak sedara Sabik Isteri Kepada Adik-adik Beradik Ayuh tu Baru masuk tu Batal ke Ismail Batal Kita katalah Mak sedara Ipah Lepas dia nikah Ada anak Anak daripada Pak sedara kita Ataupun anak daripada Isteri Ibu Ipah Mak Ipah Kita panggil ke apa? Hubungi dengan kita Sepupu Sepupu Tak sepupu Tak kira Sepupu Mak sepupu Anak sepupu Cici 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 Sepupu Semua batal air semaya Soh nikah Jadi kita tak Pelik Habis tinggal Adik-adik Adik-beradik Belah ayuh Kita ambil pula Ayuh lagi Ayuhnya Kerana Mak dah mati Dia nikah Pula Dia nikah Pula Bila nikah Pula Bangga Ibu Tiri Bila sebut Ibu Tiri Dia batal Dia Ais maya Kalau Tentu yang kata Batal Puyo Kalau Tentu yang kata Tidak Batal Puyo Lagu mana Kira Mana Saya nak Pakai Batal Puyo Tak Batal Puyo Ibu Tiri Masa Katakan Masa Kita Lepas Lepas Dia Kat nikah Aku Terima Nikah Dengan Mas Kawin Sebanyak Tersebut Kata Ayuh Kita Kita Duduk Terpi Ayuh Kita Kita Nak Selur Dia Kita Ada Ismayan Masa Itu Kita Ambil Kita Salah Salah Kita Haral Di situ Haral Ke Duduk Haral Sebab Lepas Kat Nikah Cumanya Batal Ismayan Maca Kita Dengan Bini Salah Bini Haral Ke Duk Duk Tapi Batal Ismayan Baik Nak Kirua Ismayan Dulu Takut Kita Confuse Bila Kita Salah Dengan Muhtiri Huk Barun Dinikahi Oleh Ayuh Maka Masa Tu Batal Ismayan Kerana Belum Digauli Oleh Ayuh Dengan Perkata Agama Belum Dijimuk Bila Mana Dia Dah Gauli Ayuh Kita Dah Gauli Ataupun Terus Jemuk Ibu Tiri Kita Maka Tidak Akan Batal Selama Lama Siapa Kau Kiamat Walaupun Ayuh Kita Tira Walaupun Mati Tak Haram Nekoh Muhtiri Sampai Bila Bila Tidak Batal Ismayan Baik Dalam Perkawinan Anak Tiri Adik Tu Keluar Anak Daripada Ayuh Kawin Dengan Muhtiri Kita Anak Tu Panggil Apa Hubung Dengan Kita Ada Sengah Kata Anak Tiri Salah Bukan Situ Anak Tiri Tak Sampai Lagi Tuan Tuan Kerana Adik 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 Amat Tiri Tu Boleh Fara'id Sama Dengan Kita Kalau Ayuh Kita Mati Kata Tinggal Duit Sejuta Kita Kena Fara'id Kita Semua Sepak Ni Adapak Beradik Adik Amat Tiri Adik Adik Beradik Sepak Dia Kena Ambil Dia Kau Fara'id Kana Ben Sama Dia Bukan Adik Beradik Tiri Adik Beradik Kandung Sebapak Dia Jangan Silap Bukan Tiri Jangan Nanti Akhil Tapan Tiri Mana Tiri Adik Beradik Kandung Sebapak Ataupun Adik Beradik Kandung Seibu Selah Jangan Kata Adik Beradik Tiri Salah Definasi Itu Tidak Kita Letak Setah Adik Kandung Kita Bawa Adik Kandung Kita Cuma Tidak Seibu Sebapak Dia Sebapak Sahaja Ataupun Seibu Sahaja Satu Rahim Habis Bila Keluarnya Anak Daripada Maktiri Kita Jadi Adik Beradik Kandung Perempuan Kita Akan Batai Semaya Lepas tu Kemudiannya Adik Beradik Kandung Kita Dia Nikah Nikah Isteri Dia tu Rupang 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 Sedara Cucu Sedara Cici Sedara Cucit Tak Patai Semaya Syarat Dia Jangan Gertinya Jangan Kita Meletuk Utan Meletuk Tiri Tiri Kita Telah Menjatuhkan Tarah Kandung Kita Itu Nasak Kita Masih Nasak Maharam Ada tiga Maharam Yang pada Nasak Maharam Daripada Pernikahan Maharam Daripada Penyusuan Ini Maharam Kita Setuh Haram Sapa Selama Lama Dia Dia Tak Nak Cikgu Baktu Baktu Kita Tak 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 Baik Selesa Daripada Adik Peradik Ayah Selesa Daripada Mok Kita Ayah Kita Kawin Dua Tiga Empat Lima Tak Kiralah Sapa Kepak Habis Belah Belah Ayah Kandung Kita Tilik Kebelakai Kita Ada lagi Bapak Mertua Ibu Mertua Jadi Tadi Sama Aje Belah Bapak Belah Ibu Ibu Adik Beradik Ibu Adik Beradik Bapak Anak Ibu Anak Sebab Bapak Belah Kita Sama Kita Nak Undur Kebelakai Kita Ada Bapak Mertua Yang Itu Jelas Kan Tak 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 Pelik Bapak Mertua Baik Ada Setengah Orang Bersalah Ibu Mertua Ambil Ismaya Semula Nasib Malam Anak Menatu Yang Jahir Ya Allah Dia bersalah Mertua Allah Batal Ismaya Kita Betapa Nasib Tidak Butuh Dia Menang Dapat Menatu Jahir Baik Kita Dengan Mertua Mertua Sapa Bila Bila Takkan Batal Ismaya Tapi Tak Dapat Para E Walaupun Kita Dengan Mertua Kita Senek Mati Ayuh Katun Jekoh Kasah Tapi Para E Tak Dapat Naik Beza Nak Mertua Kita Walaupun Ibu Sekali Haral Tapi Dengan Adik Dia Dia Adik Ada Ayuh Mertua Ada Adik Perempuan Adik Perempuan Kakak Perempuan Adik Perempuan Kakak Perempuan Ibu Mertua 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 Batal Ismaya Kalau kita Takpalah Kandung Ayuh Datuk Nenek Papa Katah Adik Beradik Takpalah Ini Empat Mertua Adik Beradik Adik Adik Kakak Adik Perempuan Tepuh Kita Laya Batal Haral Begitu Bila Ibu Mertua Ibu Mertua Ada Adik Ada Kakak Perempuan Tepuh Begitu Haral Lebih Lebih Lagilah Adik Beradik Bapa Ibu Mertua Nikah Pula Adik Kepada Ibu Adik Kepada Ayah Kakak Kepada Ibu Kakak Kepada Ayah Mertua Dia nikah Pula Panggil Kalau Bila sana Kita panggil Ibu Ipah Sana Sini Ibu Ipah Mertua Ha Senang Setakat Ibu Setakat Ayah Setakat Mertua Saja Setakat Ibu Mertua Saja Kat Batal Ismail Dengan Anak Dia Bata Bini Kita Habis Eh Kita Pergi Lagi Bapa Mertua Bini Bula Mencayuh Kita Tadi Bapa Kita Bini Ni Bapa Mertua Sekarang ni Bapa Mertua Bini Asal Bini Asal Ibu Kepada Bini Kita Mertua Kandung Mertua Kandung Isteri Kita Tidak Batal Tapi Bila Tiba Mertua 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 Kahwin Pula Ibu Tiri Bini Kita Ibu Tiri Bini Kita Artinya Ibu Tiri Mertua Aku Dia panggil Mudah Ibu Tiri Mertua Aku Boleh Salah Kedak Boleh Tepuk Kedak Ibu Tu Boleh Kedak Tak Boleh Tuan Tuan Sebab Bukan Daripada Nasak Kita Kalau Dalam Nasak Kita Tak 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 Boleh Tapi Jika Isteri Kita Tu Mok Dia Di Nikah Lain Karena Tuk Laki Dia Mati Jadi Bapak Kita Ada Bapak Mertua Tiri Jadi Dengan Kita Tampung Jateng Dengan Jateng Mari Bangla Mana Masalah Bini Kita Sani Dapat Mertua Tiri Eh Pot Mertua Apa Pot Tiri Batal Ais Mayah Bini Kita Dengan Pot Mertua Tiri Batal Kedak Macam Kita Ibu Tiri Batal Kedak Macam Tadi Selagi Ibu Tak Jimok Dengan Suami Dia Batal Tetapi Bila Lepas Jimok Bini Kita Tak Bata Bila Ayah Mertua Dia Ayah Tiri Dia Yelah Ada Nak Tanya Setakat Sebelum Kejauh Lagi Tak Tak Keliru Kau Belik Kau Belik Kat Tangan Kau Tak Pahal Sanak Terakhir Habis Berapa Lagi Itu Belah Bapa Ini Belah Ibu Habis Berapa Ibu Pergi Pergi Adik Beradik Pula Atas Bawah Kita Bagi Adik Beradik Kita Ada Beradik Di atas Kita Ada Laki Laki Tak Kiralah Adik Beradik Yang Pertanya Kalau Ada Kita Laki Laki Kita Ada Raku Ipah Isteri Kita Pun Ada Beradik Dia Kita Ada Beradik Kita Isteri Pun Ada Beradik Dia Baik Jadi Dengar Adik Beradik Dia Kita Batat Duh Kakak Ipah Tapi Kakak Ipah Tadi Dia Kahwin Dapat Anak Or Panggil Anak Sedara Bini Kita Dah Boleh Badik Beradik Dia Anak Sedara Dia Kita Panggil Anak Sedara Bini Kita Jadi Dengan Anak Sedara Bini Kita Tadi Dia Puan Kertanya Anak Bepada Adik Beradik Bini Kita Panggil Anak Sedara Bini Dia Perempuan Anak Sedara Bini Kita Boleh Setentu Tak 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 Sebab Apa Dia Belah Bini Tapi Kalau Belah Kita Tak Apa Kakak Lepas Itu Ipah Dia Kakak Bini Dia Ipah Patah Tapi Bini Anak Pada Ipah Panggil Anak Sedara Kita Yang Puan Siapa Bila Tak Patah Kan Orang Anak Daripada Kita Mok Dia Patah Anak Yang Mok Patah Anak Patah Alik Bini Habis Artinya Jumpalah Adik Beradik Kita Ada Anak Abis Kita Ada Anak Anak Sedara Sani Belah Mana Kita Ada Anak Adik Beradik Anak Anak Sedara Kita Pun Ada Anak Sedara Jumpa Anak Sedara Ni Orang Sepupu Situ Sepupu Itu Batah Bila Sepupu Ada Masalah Habis Kemudiannya Selesa Situ Ada Peradik Kita Anak Sedara Kau Cucu Sedara Kau Cici Sedara Siapa Ciu Tak Batah Cuma Bini 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 Itu Batah Jelas Lalu Belah Bini Kita Setakat Bini Kita Bini Bini Kita Batah Jelas Kakak Dia Bini Batah Jelas Putus Itu Cuma Batah Pun Tidak Harah Lain Batah Harah Kalau Batah Ismail Kita Ambil Kepah Anak Tiri Ini Anak Tiri Saya Nak Cuba Letak Supaya Tuan Tuan Tidak Clean Anak Tiri Kita Duda Lama Sepuluh Tahun Duda Duda Janda Sepuluh Tahun Juga Tapi Janda Sepuluh Tahun Ini Ada Anak Pura Dah Kebalik 18 Tahun Kita Pun Ada Anak Laki Kita Ada Anak Kita Kata Ada Anak Kita Pun Ada Anak Laki Laki 18 Tahun Juga Sama Sama Ada Anak Jepul Duda Dengan Janda Kita Ambil Kita Sebelum Tercerita Anak Ambil Kita Bila Kita Ambil Kita Kita Ambil Mok Dia Dia Ada Anak Laki Lain Dia Panggil Anak Kiri Anak Kiri Bila Kita Nikuh Mok Dia Bila Kita Salah Dengan Anak Sebelum Kita Jemuk Mok Dia Maka Batal Ismail Jelas Itu Tapi Bila Kita Jemuk Mok Dia Anak Kiri Dia Sampai Bila Bila Jadi Anak Kita Buh Kita Nikuh Contoh Tengok Mok Dia Dulu Comel Tiba Tiba Mati Sidi Tengok Anak Dia Sumpah Sairah Ambil Anak Pula Bila Mata Tuh Haram Kerana Anak Kiri Kita Sampai Bila Bila Kita Kita Depan Lagi Anak Kiri Kita Lelaki Dia Ada Anak Kiri Lelaki Kita Ambil Anak Kiri Lelaki Sebab Kita Lelaki Tiba Tiba Anak Kiri Lelaki Dia Ada Bini Pula Dia Ada Bini Anak Kiri Tak Dini Kau Jadi Bini Dia Jadi Gap Dengan Kita Jadi Menatu Tiri Jadi Menatu Tiri Menatu Tiri Itu Boleh Sertai Dengan Kita Macam Tadi Selagi Menatu Tidak Jimok Maka Batal Kalau Menatu Dah Jimok Baru Tak Batal Menatu Tiri Jari-jari Nak cerita Menatu Tiri Tiri Sampai Cerita Anak Tiri Cucu Tiri Tiri Tak 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 Jadi Menatu Tiri Tiri Tiba-tiba Ada Anak Setahun Neku Ada Anak Anak Puan-puan Belok Dia Panggil Apa Cucu Tiri Tak 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 Tiri Bila Tui Anak Cucu Tiri Siapalah Cucu Cia 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 Beritu Kat Dia Kena Jimok Baru Tak Tidak Tak Kita Pula Kita Ada Anak Kita Sesat Anak Kita Anak Kita Dengan Anak Janda Tak 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 Ni Adik Peradik Ani Apalagi Adik Peradik Tiri Itu Baru Adik Peradik Tiri Suas Nikoh Ada Adik Peradik Sepak Adik Adik Semua Tu Tak Nikoh Sampai Bila-bila Kerana Adik Kandung Sebab Anak Kandung Seibu Anak Tiri Jumpa Kita Nikoh Dengan Janda Temulah Anak Kita Dengan Anak Janda Kita Lepas Dah Janda Soh Soh Apa Anak Kita Lepas Di Rumah Bila Temu Dia Sentuh Sampai Bila-bila Batal Sampai Aku Cari Nikoh Batal Juga Sampai Bila-bila Dia Batal Nikoh Batal Lagi Baru Panggil Adik Beradik Tiri Situ Baru Jumpa Adik Beradik Tiri Adilah Dan Kita Naik Sikit Lagi Apa Beza Anak Kandung Anak Soh Tarah Anak Tidak Soh Tarah Bila Kita Setuh Dengan Anak Kandung Soh Kalau Kata Batal Ini Gila Anak Kandung Sebab 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 Habis Ia Nak Bicara Anak Yang Tidak Soh Tarah Anak Yang Soh Tarah Semalam Ustaz Pergi Kat Kem Pak Mahat Tanya Apa Yang Kita Pilih Anak Soh Tarah Dia Kat Anak Kandung Ya Anak Soh Tarah Anak Kandung Anak Kita Soh Tarah Dia Anak Kita Itu bukan Soh Tarah Anak Kita Memen Anak Kandung Anak Soh Tarah Dia Lain Anak Tidak Soh Tarah Lain Pulo Adapun Anak Kita Anak Kandung Dia Panggil Adapun Anak Yang Tidak Anak Yang Soh Tarah Anak Yang Soh Tarah Anak Yang Zina Lain 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 Zina Sebulan Boleh Panggitak Kedak Orang Nikah Sebulan Dia Ngandung Sebulan Ngandung Zina Duk Gara 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 Tahu Abang Ngandung Kita Sebab Sebulan Dia pun Nikah Boleh Panggitak Lagi Kedak Boleh Ada Semua Kata Ustaz Kalau Ada Anak Zina Tak Suha Nikah Nekah Selepas Dia Beranung Ada Lagu Tuan Besar Apa Lepas Lagu Tuan Salah Tuan 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 Salah Nikah Dengar Orang Yang Dizina Sebulan Dah Ngandung Bila Dia Dah Nikah Lepas Beranung Lepas Bulan Nikah Beranung Sepatut Sembilan Bulan Nikah Baru Beranung Ni Lepas Bulan Nikah Beranung Mana Sebulan Sebulan Tak Nikah Nadi Dah Beranung Boleh Bank kita Aka Boleh Boleh Bank kita Lagi 2 bulan Nikah 7 bulan Nikah Beranung Boleh Boleh Beranung Boleh Lagi Nebulan Nikah Eh Baru Nebulan Aku ingat Nikah Beranung Jauh Boleh Beranung Kedok Haa Gijabat Kama Dekat Kekal 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 Cukup Hari Kekal 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 Masa Ada Kekal Dia Kalau Masih Lagi Ada Lebih Sikit Lebih Hari Tapi Kalau Kekal 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 Nebulan Orang Tanya Nganduh 3 bulan Baru Dia Nikah Maka Tidak Layup Nak Bih Dia Mesti Bin Abdu Abdurrah Kita Nama Mama Anak Suastarah Kau Anak Tidak Suastarah Ni Bin Orang Lain Suastarah Kedok Tadi Anak Kandung Kita Nikah Sebelum Dia Ngandung Kita Ngandung Lagi Kita Nikah Itu Bagi Anak Kandung Nib Abdullah Tapi Nikah Orang Suastarah Kedok Nilah Suastarah Kita Kena Bayar Nafkoh Dia Boleh Yalik Boleh Kalau Kita Setuh Dengan Dia Tidak Menjadikan Batah Haris Semua Tak boleh Wali Saja Ada Poh Yang Suastarah Ni Ada Duk Kadang Yang Boleh Wali Yang Tidak Boleh Wali Mana Boleh Wali Dia Dua bulan Lebih Baru Dia Nekoh Kita Kata 7 bulan Dia Nekoh Beranak Dah Boleh Bing Dia Suastarah Juga Tapi Boleh Fara Faraid Nanti Kita Mati Dabit Abdullah Faraid Susah Dah Faraid Bing Boleh Lain Kita Nak Boleh Lain Tapi Masih Suastarah Kerana Nikoh Dalam Ngandung Tapi Kalau Nikoh Selepas Beranak Orang Kata Nekoh Tosah Mesti Lepas Beranak Baru Tosah Dia Tunggu Beranak Bila Tunggu Beranak Pangginkan Pemula Anak 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 Zinam Anak Anak Tak Soh Tarah Anak Anak Nilah Kalau Kita Peror Atak Panak Kekolator Dali Agama Dia Borong Dengan Jahir Dia Ada Setengah Tak Sanggup Dia Lepas Ada Setengah Sanggup Dia Peror Dia Besar Dali Rumah Kita Boleh Nikoh Balik Anak Zinam Tapi Tuhan Sifat Penyayah Dia Anak Orang Ada Perluan Lagi Untuk Jali Hubungan Sele Teruk Nya Rapat Boleh Jali Woli Gap Anak Susu Ibu Tu Kan Dah Susu Dia Ambil Susu Lima Kali Kenyih Cukup Baby Anak Zinam Tadi Beli Anak Susu Ada Masalah Jadi Anak Muharam Jadi Mahram Kita Mahram Susu Tuhan Jaga Molek Cuma Anak Letak Tempat Mana Kita Kena Berlapit Anak Yang Zina Yang Tidak Nekoh Dah Mengandung Bahaya Tunggu Dah Mengandung Nekoh Walaupun Sebulan Ada Seminggu Lagi Nak Nak Nekoh Kenapa Nak Selamat Kenapa Dia Anak Selamat Daripada Yang Panggil Anak Kita Nak Panggil Anak Zina Tapi Anak Zina Juga Tapi Selamat Selamat Duduk Lepas Dia beranak Boleh Setu Dia Nyus Tak Nyus Boleh Setu Kenapa Kita Nikoh Sebelum Dia Saja Terima Habis Setakat Itu Cuma Ustaz Nak Kupas Bak Anak Anak Apa ni Maharal Muhabbat Ni Sanak Kita Dengan Pernikahan Dengan Penjusuel Penjusuel Tak ada Nak bahas Kan Ustaz Nak Selit Sikit Ada Masa Ada 3-4 Minit Bak Posos Nak Nari Boleh Boleh Selit Sikit Baik Siapalah Kita Ibadat Bulan Syawah Yang kedua Yang ni Orang Poson Tak ni Amal yang Bersalah Selisada Bulan Syawah Tapi Ada Satu Lagi Bulan Syawah Poson Ada Tanya Ustaz Ustaz Kita Poson Nel Bulan Syawah Nak Poson Nel Dulu Kau Nak Kodok Dulu Nak Buat Kodok Dulu Kau Nak Poson Nel Dulu Bini Kita Tinggal Semaya Tinggal Poson Bini Tanya Kita Baik Kita Dalam Ramadhan Itu 5 hari Jadi Saya ni Nak Kodok Dulu Kau Nak Buat Sunat Dulu Sebab Poson Sunat Dia ada Poson Sunat Menguang Dia ada Bersipak Mulanan Bersipak Tahunan Ada Posonan Bersipak Tahunan Dia ada Masa Dia Bula Syawah Saja Sama Sama Sekali Dia boleh Buat Turuk Turuk Boleh 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 Pisah Pisah Dan Boleh Buat Ujung Boleh Masalah Masalah Cumanya Kita Nak Selesai Masalah Yang Orang Tanya Fama Fama Jadi Kaedah Nak Tahu Sarekah Kaedah Nak Tahu Bagaimana Dulu Dan Komodian Nak Duka Atau Pertama Tengok Jika Bini Kita Atau Kita Berbuka Puasa Pada Bulan Ramadhan Artinya Dia tidak Puasa Dia makan Sehari Dia makan Sehari Pada Bulan Ramadhan Tuh Dengar Kendok Syariah Kau Atau Pertiduk Maksudnya Kendok Syariah Kalau Dia Puasa Harah Orang Boleh Puasa Tak Bulan Ramadhan Harah Itu Ertanya Kendok Syariah Yang Tidak Dicelok Dicelok Buka Dia Pada Sehari Pada Bulan Tidak Dicelok Dicelok Orang Hay Orang Nifah Orang Wiladah Orang Orang Tua Orang Musafir Orang Mengandung Dia Tidak Selor Kalau Dia Buka Jelas Orang Ni Dia Boleh Dahulukan Puasa Sunnah Kerana Kodok Dia Muasid Muasid Apa Dia Kodok Dia Masa Yang Cukup Panjang Dia Boleh Puasa Kodok Sehingga Boleh Zul Naidah Zul Hijah Barang Safa Di bawah Jaga Sampai Puasa Lepas Ni Orang Kerana Dibenarkan oleh Syahrung Dia Buka Pada Ramadha Jelas Beritanya Dia Aulakan Puasa Sunnah Sebab Puasa Sunnah Ni Puasa Yang Ada Masa Boleh Syawak Saja Ada Ada Orang Yang Berbuka Kita Ataupun Isteri Ataupun Siapa Yang Berbuka Bila Ramadha Dicelur Dilek Anak Oleh Syahrung Contoh Tidak Ada Sebab Malah Saja Tak Puasa Karena Alas Saya Lapa Alas Saya Berbangga Bangga Rasa Hebat Tak Puasa Dicelur Dilek Anak Oleh Tan Allah Karena Tidak Puasa Jelas Tapi Tetap Kena Kodok Jalan Kodok Dia Bila Muasa Bila Syawal Dia Kena Kodok Dulu Sebab Kalau Dia Mati Masa Tulah Kena Jawab Bapa Tak Kodok Tidak Puasa Tak Kodok Lagi Nak Kaedah Dia Terjawab Terjawab Orang Dicela Oleh Syahrung Buka Puasa Kena Kodok Dulu Sebelum Buat Sunat Kalau Buat Sunat Sunat Lagi Afdahl Karena Tak Payah Utah Dia Gat Kalau Nak Sedekah Kena Bayar Utah Dulu Ini Utah Dengan Tuhan Baru Boleh Sedekah Kalau Utah Temur Temur Dengan Emel Utah Dengan Bila Utah Tiba Nak Sedekah Tak Layak Sedekah Bila Bila Dulu Baru Boleh Sedekah Bila 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 Dulu Baru Bila 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 Tukar Dia Adapun Tadi Tak Apa Sebab Kebenaran Kita Nak Dulu Kan Pasal Sunnah Tak Ada Masalah Situ Kebenaran Habis Satu Lagi Masalah Tentang Orang Nak Dua Dari Diga Empat Dari Lima Satu Dari Dua Satu Dari Tiga Jadi Pasal Pada Orang Dia Nak Cari Pada Lak Yang Besar Afdha Afdha Pasal Untuk Pasal Sunnah Pasal Men Ertin Dia Awal Minggu Yang Awal Syahwan Dia Pasal Turuk Tidak Capur Dengan Lain Tak Capur Dengan Pasal Pasal Sunnah Sunnah Besih Itu Afdha Kemudian Habis Sunnah Dia Buat Khodok Balik Tetapi Kerana Benda Sunnah Hukurnya Harus Boleh Dia Capur Kerana Hadis Ada Hadis Walaupun Tidak Kuat Hadis Yang Boleh Menggalakkan Kita Dia Paham Juga Dia Khodok Joi Sekali Boleh Sebagaimana Ilm Sayuti Dalam Al-Ulam Supaya Ada Ulama Dia Ada Dia Kata Dengan Hadis Yang Tidak Kuat Boleh Harus Bila Kita Kata Harus Nak Buat Tak 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 Bila Kita Khodok Kita Capur Dengan Sunnah Dengan Lafah Nia Nawaitu So Ma'uddin An Adai So Nawaitu So Ma'uddin Khodai Ramadhan Ma'asit Tashyawa Saja Aku Pasal Khodok Ramadhan Siapa Dengan Puasa Sunnah Bersama Sunnah Boleh Tapi Alain-alain Nak Ibadat Biarlah Cari Akhbar Tidak Ada Masalah Cuma Jangan Kita Tinggal Saja Contoh Saja Kita Khodok Tapi Kena Khodok Keputulah Hari Sini Aku Khodok Sini Saja Sebab Khodok Sini Betul Pula Keputulah Hari Sini Yang Rasulullah Suka Puasa Boleh Juga Hari Sini Boleh Khodok Boleh Khodok Boleh Aku Nak Khodok Hari Sini Suka Khodok Hari Sini Nampak Nampak Sunnah Pahala Sunnah Hari Sini Ada Khodok Terima Masalah Itu Katanya Ada Pendapat Yang Harus Mungkin Makhruz Harus Buat Niyak Tapi Pahala Tidak Afdol Soh Tapi Pahala Tidak Afdol Habis Itu Artinya Kalau kita Nak Buat Pun Boleh Tapi Alah Nak Buat Carilah Afdol InsyaAllah Yang Sunnah Lain Yang Khodok Lain Dengan Kepul Alasanya Yang Khodok Tidak Akan Jadi Sunnah Yang Sunnah Takkan Jadi Wajib Yang Wajib Takkan Jadi Sunnah Yang Sunnah Takkan Jadi Wajib Oh Dia Capur Pula Buat Abang Tapi Yang Wajib Wajib Capur Tak Aku Semaya Isyak Dengan Khodok Isyak Sekali Tak boleh Tapi Dengan Sunnah Boleh Wajib Dengan Wajib Tak boleh Aku Semaya Isyak Ma'al Khodok Isyak Tak boleh Tak boleh Tak 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 InsyaAllah Sekadar Itu sahaja Dahulu Dengan Masa Siti Boga Mari Boga Ganti Saja Boga Bagi Pencerahan Serta Buk Bersalami Dan Serta Puan Sunnah Walaupun Banyak Sikit Sikit Banyak Ada Budi kita Suluh Oh Begitu Sya Alhamdulillah Saya Tanya Masalahnya Banyak Kitab-kita InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah